Dina Sosial Kota Jambi selasa pagi menggelar kegiatan pembinaan dan pemberdayaan lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga guna membantu masyarakat Kota Jambi tahun 2022. Kegiatan ini guna menyelesaikan permasalahan sosial yang ada di keluarga. Dina Sosial Kota Jambi kembali menggelar kegiatan pembinaan dan pemberdayaan lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga atau LK3 Kota Jambi tahun 2022. Pada selasa 21 Juni 2022 bertempat di Aula Dina Sosial Kota Jambi. Kegiatan ini bertujuan mengoptimalkan peran LK3 di Kota Jambi serta memberikan pembekalan kepada LK3 agar memiliki pemahaman tentang peran pendampingan keluarga. Kegiatan yang diikuti oleh 30 peserta ini menghadirkan narasumber dari Pengadilan Agama Negeri Jambi dan Psikolog Rumah Sakit Umum Daerah Raden Matahir. Dalam sambutannya, Kepala Dina Sosial Kota Jambi Novi Arman mengatakan, kegiatan ini sekaligus sebagai ajang silaturahmi antara Dina Sosial Kota Jambi dengan para peserta. Novi Arman menambahkan selama pandemi COVID-19 belakangan ini, peran LK3 terbilang vakum, di mana dana yang dianggarkan untuk LK3 ini direposisi keanggaran penanganan COVID-19. Untuk itu, kegiatan ini akan diaktifkan kembali pada tahun ini. Dirinya juga mengatakan, sebagai tempat atau wadah konsultasi permasalahan bagi masyarakat, LK3 perlu diberdayakan lagi agar mampu memberikan solusi dari permasalahan sosial yang terjadi, baik di tingkat individu dan juga kolektif. Masyarakat memiliki banyak permasalahan sosial, salah satunya masalah yang ada di keluarga. Untuk itu, Novi Arman berharap masyarakat mengetahui keberadaan LK3, yang merupakan bagian dari Dina Sosial Kota Jambi. Para pesertanya, dari para konsulor yang sudah dituju dari Dina Sosial Kota Jambi. Jadi pada pagi ini, pemberdayakan pembinaan yang akan dilakukan oleh para narasumber, yaitu dari bisikolog, dari bisikolog, dari bisikolog, kemudian Pak Ismail, dari pengadilan negeri Jambi. Itu yang akan melakukan kegiatan pembinaan dan pemberdayaan. Jadi, LK3 ini adalah satu wadah organisasi tempat konsultasi, penyampaian, penyebaran informasi, penyebar ruasan, penjangkauan terhadap permasalahan-permasalahan sosial yang ada di lingkungan keluarga, maupun masyarakat. Jadi ini sebagai wadah yang nanti ketika ditemukan permasalahan.